Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah hayam Malah petaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalah alamin Oke guys, berkenaan di bulan Ramadan ini Banyak sekali requestan daripada kawan-kawan sekalian Pasal iklan raya Dan disini ada iklan raya dari TNB Raya 2022 Tenaga official Ini daripada Malaysia ya Tenaga listrik yang ada di Malaysia Kalau di Indonesia itu namanya PLN ya Nah, raya macam cara So, jom kita tengok videonya guys Let's go Senangnya, tak sabar Halo, dipang pakai main balik Dua tahun tak jumpa Ho, kezik, doho klatik kita Orang KL, Noah & Family Paling jauh sekali Naik belun, Sofia Dan dari selatan Mana Johor? Mana Imran? Lambat sih Lambat sih Lambat pelanjang dalam kita Kenapa lambat? Kita tunggu lama Sebab tadi Adik Ayah Abang? Abang? J.O! J.O! Hari ni kita nak masak laksa Ikan tu kena segar Nak guna ikan apa pun boleh Ikut selera you all Hmm, yaksa Alhamdulillah Selamat sampai Tuh, J.O kena tinggal Ha, heranlah tu Awak tak sama Nak buat lagu mana? Dah keluarga kita Macam pas sembang Wow, bro Buhutang penuh Handsome sih Buhutang satu Sejuk sikit Hmm Main, main, main Kita makan Hidangan raya tahun ni Kita ada Timur Maret, Utara Dan Selatan Semua ada Wow, amazing Ha, special tu Kamu ada 10-10 jam Nyaman Selapis, selapis Selapis Korang naruh ni Susu rapat-rapat Kotok sama segi Dah kacak Nyaman Hmm Gak apa beza laksawak ni Laksaw ni Kalau nak tahu Sama je Rencah dan bahan Hiris-hiris Terus campurkan Kita tambah santan Ikan apa pun tak Pergi, koca, selera Mi, rasa, tau, spageti Utara ada telur Dan cili Cukup, kuda, timun, tau, gil Dan sabar sekali Yang penting Kita makan dengan Haa, macam mana Sedap dong Hmm, delicious Itu lagi bagus Jadi And go Masa untuk bermaaf-maafan Macam-macam cara Dia punya salam Tuk, salam kedat ni Kena nangis atau gelak Nangis atau gelak Yang penting Kita minta maaf tu Penuh ikhlas Keluarga ni Ada macam-macam gaya Barulah senang Tok Wan nak beraya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Duit layar saya Tok Wan Alamak Tak apa Nanti Tok Wan Online transfer No Oh, dapat 10 Korang dapat berapa? Eh, sabar RM50 Haa, ayo Anakcik Haa Haa Ada lagi Saanya Haa 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 Alright guys Sudah selesai videonya So, itu tadi Daripada TNB Raya 2022 Dan itu Saya langsung Ada rasa macam Seronok sangat lah Istilahnya beraya Apabila Suasananya macam itu Dan memang Raya ni Macam-macam cara Ya, setiap orang Beza-beza Setiap keluarga Beza-beza Tapi memang Mereka ni Allah seronok Sangat kita tengok Kalau Makcik dengan Ya, makcik-makcik Berjumpa macam tu Akak-akak berjumpa Wah heboh tu lah Ada yang tertawa Ada yang menangis Macam tu kan Kalau Pakcik-pakcik Ataupun Ya, abang-abang yang jumpa Dia bakalan tertawa Dan macam mana pun Senang lah Macam tu So, ya Sebentar lagi Ramadhan akan Pergi Sebentar lagi Ramadhan akan Berakhir Dan Jangan sampai Kita itu Menyesal ya Di kemudian hari Ataupun Ya Allah Gitu kan Jadi kita nak Supaya Ramadhan ini Menjadi berkah Untuk kita Ampunan dosa Bagi kita Sehingga setelah Adil Fitri Dosa-dosa kita Tidak ampuni Kenapa kok istilahnya Di Adil Fitri Itu bermaaf-maafan Karena untuk Menyempurnakan Ya, menyempurnakan Istilahnya kita Sudah meminta ampuni Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Satu cara Agar dosa-dosa kita Diampuni juga Adalah ketika Kita berbuat dosa Kepada sesama manusia Ya Allah Maha pengampun Allah mengampuni Semua dosa-dosa kita Akan tetapi Allah Tak nak ampunkan Dosa-dosa kita Apabila kita Berdosa kepada Yang lain Berbuat salah Kepada Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita Istilahnya punya Dosa kepada Allah Allah senang Untuk memaafkan Tapi Allah Tidak bisa Memaafkan Apabila kita Itu mempunyai Dosa kepada Saudara kita Ya Teman-teman kita Rekan-rekan kita Jadi kita Kena minta maaf Kepada mereka Ya Salam-salaman Nah seperti itu Tapi Ya Ada konteks Dimana Orang-orang Mengatakan Eh Kenapa harus Di hari raya Di hari-hari biasa Itulah Kita nih Di bulan puasa Kan Di bulan puasa Sudah puasa nih Kita meminta ampun Kepada Allah Karena di bulan puasa ini Allah Maha Maha pengampun Dengan ampunannya Yang sangat-sangat besar Sekali kepada kita Siang dan malam Kita diampun Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dosa-dosa kita Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Di akhir Ramadhan Kita Ya senaraikan Ya senaraikan Kepada saudara-saudara Gita Saudara-saudara Gita Agar supaya Sama-sama Memberi ampunan Sehingga kita Kembali fitroh Sebagai mana Bayi yang baru lahir Terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah Tengok video ini Sampai selesai So ini meriah banget sih Dan saya melihat Suasananya Terutama disini Yang sangat-sangat Berkesan adalah Waktu makan bersama Karena makanannya Enak-enak guys Kita lihat ya So Coba kita lihat teman-teman Nah disini ini Makanannya Ya Allah Sedak sangat Dan suasana Seperti inilah ya Di rumah panggung Macam ini Di rumah kayu Macam ini Ada istilahnya Kehangatan Kebersamaan Dan ini Ini yang Membuat istilahnya Orang tua Dan ibu bapak kita Ya orang tua kita Itu gembira Ketika anak-anaknya Cucu-cucunya Menantunya Datang semua Dan ramai Satu rumah Dan makan bersama So itu Kepuasan sendiri Untuk kita Mungkin nanti kita Istilahnya kayak saya Punya anak ya Dan ketika nanti Dewasa Kita masih ada Kita boleh melihat Anak-anak kita Cucu-cucu kita Menantu kita So itu Sangat-sangat Menyenangkan sekali Dan itu Sebuah kebahagiaan Yang tidak taranya Makanya Kenapa kok istilahnya Orang tua itu Terkadang Pengen banget Jumpa dengan anaknya Ketika di hadir raya Karena mereka itu Rindu Dengan suasana Seperti itu Ya kan Nah biasa yang kejadian Adalah Istilahnya Kalau kita pulang ke kampung Pasti ada swan Pasti ada Istilahnya angsa Angsa ya Mungkin Gak tau juga Namanya ini Saya lupa Namanya guys Ya kan Nah ini biasanya Nyosor gitu Kita dikejar Biasanya Itu waktu kita kecil Sudah mengalami Hal demikian Seperti itu Dan di Iklan TNB ini Dia sampaikan lagi Sehingga Mengingatkan kita Kepada masa-masa dulu Jadi Ya keren banget sih Wuh Jadi rindu Dengan masa-masa Istilahnya Hari raya Dimana Dekat kampung Lebih menyenangkan Daripada dekat kota Macam itu guys Oke terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Dan Ya saya Pamin untuk diri Apabila ada salah kata Mohon Dimaafkan Buat teman-teman semua Dan Selamat menaikan Ibadah puasa Jangan lupa Tetap semangat Tetap istighfar Tetap selawat Tetap mengerjakan Kebaikan Agar kita Di bulan puasa ini Mendapatkan Pahala yang besar Pahala yang banyak Sehingga Insya Allah Itu menjadikan kita Bahagia Kelak di akhirat Amin Amin Ya Rabban Alamin Saya Apabila ada salah kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton